Arya Kamandanu adalah nama seorang tokoh utama dalam cerita legendaris Tutur Tinular yang berlatar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Singhasari hingga berdirinya Kerajaan Majapahit dan makamnya ada di Lereng Gunung Arjuna, Jawa Timur. Keruntuhan Kerajaan Singhasari menjadi awal berdirinya Kerajaan Majapahit kala itu. Arya Kamandanu memiliki kesaktian yang sangat luar biasa dan mempunyai senjata sakti Pedang Nagapuspa menjadi kesatria pilih tanding dengan berbagai kesaktian yang dimiliki Arya Kamandanu. Akhirnya Arya Kamandanu dijadikan senopati perang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kala itu dipimpin oleh seorang raja yaitu Raden Diyahwijaya. Kisah Arya Kamandanu juga akhirnya menjadi salah satu kisah yang diangkat dan dijadikan satu sinetron kolosal di Indonesia. Kini makam Arya Kamandanu ditemukan di salah satu hutan di Lamongan. Dilansir portal Majalengka dari kanal YouTube Cakra Panorama. Diunggah pada 11 November tahun 2021, makam Arya Kamandanu terletak 100 meter dari Candi Bataan. Jejak yang diakini sebagai makam Arya Kamandanu itu berada di kecamatan samping Kabupaten Lamongan. Warga sekitar mengklaim bahwa makam tersebut adalah makam pendekar sakti Arya Kamandanu. Warga sekitar mengenalnya dengan sebutan makam embah danu. Bentuk makam Arya Kamandanu yang terlihat saat ini hanya berupa tumpukan batu bata yang sudah ditumbuhi banyak lumut menempel. Di sekitar makam juga tampak puing-puing keramik yang diperkirakan dari tanah Cain sekitar abad ke-9. Di sebuah desa hiduplah seorang pedang pusaka yang murid dari Ampugandring satu perguruan. Penguasa dinasti UN yang sudah bertekad untuk tidak akan mengatasi diri Ranubaya sebagai tawanan kerajaan. Namun pedang ini malah menjadi rebutan pejabat kerajaan. Arya Kamandanu adalah anak dari Mpuhangga Reksa dan Arya Kamandanu belajar ilmu kanuragan kepada Ampura Nubaya. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian kanduragan dan ilmu kebatinan diantaranya ilmu angin seribu. Untuk pelengkap ilmu kanuragan, Arya Kamandanu, Ampura Nubaya mengajarkan jurus Naga Puspa. Setelah selesai dari belajar ilmu Naga Puspa, Ampura Nubaya membuat pedang Naga Puspa sebagai pelengkap dari jurus pamungkas dari ilmu Naga Puspa dan sebagai pelengkap legenda pedang Naga Puspa. Gambar pedang Naga Puspa sudah dibuat tetapi belum dibuat pedangnya dikarenakan Ampura Nubaya mendapat masalah dengan kerajaan Singosari. Masalah tersebut karena hasutan dari ayah Arya Kamandanu, yaitu Umpuhangga Reksa. Akhirnya Ampura Nubaya melarikan diri dari kerajaan Singosari. Setelah diperjalan, beliau bertemu dengan orang asing, yaitu orang kerajaan Manggoli yang ada di daratan Sina dengan politik dari Ampura Nubaya. Mengelabui utusan Manggoli tersebut, dia menghina pedang orang asing itu supaya dia bisa ikut keluar dari kerajaan Singosari. Akhirnya pedang para utusan itu rontok karena dipukulkan ke batu. Tetapi akhirnya Ampura Nubaya diminta untuk memperlihatkan keris buatannya. Seketika itu Ampura Nubaya mencabut keris dan membuat candi kecil dari batu keras, akhirnya para utusan itu percaya bahwa keris itu bagus dan sakti. Dengan kelicikan para utusan itu, akhirnya Ampura Nubaya diculik ketika beliau sedang tidur dengan cara dibius. Akhirnya para utusan itu berangkat ke negeri Cina untuk melaporkan pertemuan dan penghinaan Raja Singosari. Ampura Nubaya diculik dan ditahan sebagai tahanan kerajaan. Sesampainya di kerajaan Manggoli, Raja Manggoli sepakat kepada Ampura Nubaya. Jika ia bisa membuatkan pedang yang bisa mengalahkan pedang Raja dalam waktu satu minggu maka, Ampu akan dibebaskan dan beliau diawasi oleh Panglima Perang Yang bernama Panglima Kasen. Siang dan malam Empura Nubaya membuat pedang naga puspa dibantu oleh sepasang suami istri, adik seperguruan Jenderal Koshin yang bernama Mei Xin dan Loh Xin. Mereka berdua setia membantu Ampura Nubaya yang sadang membuat pedang naga puspa. Jeti pedang naga puspa dibuat negeri Cina atau di kerajaan Manggoli. Hari kelima pedang itu sudah jeti lengkap dengan kesaktian yang ada di dalamnya. Pedang ini sangat sakti. Dia bisa mematahkan pedang-pedang dari daratan Cina dengan mudah. Pedang ini juga berukuran besar dibanding dengan pedang biasa, panjang lebih dari 100 cm, dan mempunyai kesaktian yang amat dahsyat. Sehingga jika tenaga dalam, orang yang memegangnya tidak kuat, maka tenaganya akan tersedot dan haus darah bagi siapa saja yang memegangnya. Hari kelima pembuatan pedang sudah selesai dibuat, tetapi Ampura Nubaya dikelabui oleh pihak yang jahat untuk merebut pedang buatannya yang akan diserahkan ke raja pada esok hari. Orang jahat itu adalah salah satu menteri yang ada di kerajaan dengan memanfaatkan kelengahan Jenderal Koshin. Pertikeyan tak dapat dialahkan. Akhirnya mereka melarikan diri ke kediaman rumah Lausin yaitu suami Miki Sin. Di sana sudah ada guru Miki Sin, dan akhirnya penyergapan pun terjadi. Singkat cerita pedang itu diserahkan kepada Lausin dan Miki Sin, dan Ampura Nubaya mati terbunuh. Guru Miki Sin juga meninggal. Pada saat itu juga, akhirnya atas perintah dari Jenderal Koshin, Miki Sin dan Lausin pergi menyeberangi lautan menuju Pulau Jawa untuk mencari kediaman atau tempat asal Mpura Nubaya. Singkat cerita dari beberapa lika-liku kisah perjalanan mereka. Akhirnya Miki Sin dan suami bertemu dengan Arya Kamandanu, murid dari Mpura Nubaya. Mereka bertemu karena ditolong oleh Arya Kamandanu pada saat melawan Mpubajil dan Dewi Sambi di hutan. Akhirnya dalam pertempuran itu, Lausin meninggal dan menitipkan pedang naga puspa kepada Arya Kamandanu dan menitipkan Miki Sin. Seringnya waktu akhirnya mereka saling jatuh cinta. Tetapi Miki Sin sempat kabur dari rumah karena malu kepada Arya Kamandanu yang terlalu baik. Dalam pelarian itu, Miki Sin bertemu dengan Arya Dwi Pangga kakak Arya Kamandanu. Dengan akal lisiknya, Arya Dwi Pangga memberi obat tidur, lalu menghamili Miki Sin. Dan itu diketahui pihak keluarga, Ampuh Hanggareksa, untuk menyelamatkan Aib keluarga dan Aib Mie Sin. Akhirnya Arya Kamandanu menikah Mie Sin dan setelah anak itu lahir, diberi nama Aewandira. Akhirnya Arya Kamandanu menjadi orang penting di Kerajaan Majapahit dan menikah dengan Sakaoni, pendekar tangan seribu.